Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Davri akhirnya akan menemukan bukti perintah Budewi kepada anak buahnya untuk menghabisi Andre Nah kira-kira setelah Andre melihat bukti tersebut Apakah nantinya Andre akan percaya terhadap Davri dan juga keluarganya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana rumah Davri Yang dibakar oleh anak buah Budewi Ya sebenarnya Budewi melakukan hal itu untuk menghabisi Andre Namun untung saja Andre masih bisa diselamatkan oleh Davri ya kawan-kawan Sehingga rencana Budewi pun akhirnya gagal Namun Budewi tentunya tidak akan menyerah semudah itu ya kawan-kawan Demi untuk menguasai harta Kaila dan juga Andre Dewi pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk melancarkan aksinya ya kawan-kawan Sampai rencananya untuk menghabisi Andre dan juga Kaila berhasil Ya meski di episode sebelumnya Bu Nadia telah memberikan ultimatum yang sangat tegas kepada Bu Dewi Jika Dewi berani untuk mengganggu keluarganya Maka Bu Nadia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Dewi Namun sepertinya ancaman seperti itu tidak berlaku ya kawan-kawan bagi Bu Dewi Bu Dewi merasa dirinya memiliki segalanya Sehingga Bu Dewi pun tidak akan pernah takut dengan ancaman dari Bu Nadia Oleh karena hal itu Bu Dewi pasti akan menyusun strategi baru lagi ya kawan-kawan Agar bisa membunuh atau menghabisi Andre dan juga Kaila Namun meskipun begitu Andre masih belum percaya ya kawan-kawan Dengan apa yang dikatakan oleh Dafrik Bahwa Bu Dewi berniat untuk menghabisi Andre Padahal Andre juga sudah mengetahui dirinya diserang oleh anak buah Bu Dewi Tak lama setelah Andre menelpon Bu Dewi ya kawan-kawan Namun karena Andre yang sudah sejak kecil didoktrin oleh Bu Dewi Bahwa Bu Dewi sangat menyayangi dirinya Sehingga ketika bukti sudah terpampang nyata seperti itu Andre masih berpikir positif kepada ibunya ya kawan-kawan Andre berpikir bahwa mungkin saja anak buah ibunya itu salah sasaran Niatnya ingin menghabisi Dafrik dan juga yang lainnya Namun malah justru bom Molotov tersebut dilempar ke kamar Andre Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua Agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun sepertinya rahasia itu akan segera terungkap ya kawan-kawan Di episode sebelumnya Dafri datang ke rumahnya ya kawan-kawan Dafri melihat dan mengamati sekeliling TKP Hingga pada akhirnya Dafri menemukan sebuah handphone yang jatuh di dekat jendela kamar Andre Dafri pun langsung bergegas untuk mengecek handphone tersebut Ya handphone tersebut adalah handphone dari salah satu anak buah Bu Dewi Yang pastinya berisi bukti-bukti penting Agar Dafri bisa memperlihatkan bukti-bukti tersebut kepada Andre Ya setelah Dafri berhasil untuk membuka handphone tersebut Dafri sangat terkejut melihat adanya perintah dari Bu Dewi untuk menghabisi Andre Pada saat itu Dafri akhirnya memperlihatkan bukti chattingan antara Bu Dewi dan juga anak buahnya kepada Andre Ya kawan-kawan Ya karena jika tidak ada bukti Andre tidak akan percaya ya kawan-kawan Ya akhirnya Andre pun terkejut Andre tak menyangka jika Dafri dan juga keluarganya benar-benar ingin melindungi dirinya dari kejahatan Bu Dewi Andre pun bertanya-tanya kepada Dafri jika memang itu benar perbuatan Bu Dewi Lalu apa sebabnya yang membuat Bu Dewi sampai tega ingin menghabisi Andre Dafri pun mengatakan jika kemungkinan besar Bu Dewi ingin menguasai harta warisan Andre dan juga Kaila Sehingga Bu Dewi pun menargetkan Andre dan Kaila untuk dihabisi Ya dari sini Andre pun mulai berpikir keras ya kawan-kawan Andre mulai berperang antara batin dan juga logikanya Dimana logika Andre mengatakan bahwa Pasti Bu Dewi tidak akan tega melakukan itu semua kepada Andre Apalagi Andre adalah anak kandungnya Namun batin Andre berkata bahwa Semua itu bisa saja terjadi karena memang Bu Dewi sangat haus kekuasaan dan juga harta Bahkan dulu Andre dan juga Bu Dewi menghabisi Mendiang suami Bu Dewi untuk mendapatkan surat wasiat ya kawan-kawan Namun ternyata Mendiang suami Bu Dewi mewasiatkan dan mewariskan 75% kekayaannya untuk Kaila ya kawan-kawan Sehingga mereka pun memburu Kaila dan kini Andre akhirnya sadar Bahwa dirinya selama ini hanya diperalat oleh ibunya Untuk memuluskan rencana Bu Dewi mendapatkan semua kekayaan dari mendiang suami Bu Dewi Nah tak bisa terbayangkan ya kawan-kawan Betapa sakit, sedih dan juga kecewanya Andre ketika mengetahui ternyata selama ini Dirinya hanya diperalat oleh Bu Dewi Apalagi setelah Davri menceritakan bahwa ternyata Andre bukanlah anak kandung dari Bu Dewi Pastinya semua itu akan membuat Andre sangat terpukul Namun meskipun begitu Andre berterima kasih kepada Davri Dan juga keluarganya karena mereka telah melindungi Andre selama ini Dari kejahatan Bu Dewi Nah makin seru kan, makin gerget dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira bagaimanakah pendapat teman-teman semua Hal apa yang akan dilakukan oleh Andre kedepannya setelah Andre mengetahui ini semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu